Saudara, jika biasanya pameran lukisan digelar di mal, hotel, ataupun gedung, namun area publik tersebut justru tidak dilirik oleh sembilan pelukis dari Jawa Tengah. Mereka justru memilih res area Jalan Tol Semarang Solo sebagai tempat pameran karyanya. Memanfaatkan keramaian pengguna jalan tol yang beristirahat sejenak di res area, sembilan pelukis dari berbagai aliran seperti realis, naturalis, impresionis, dan ekspresif menggelar pameran di res area kilometer 456B Resta Pendopo Tol Semarang Solo. Beragam lukisan yang dipamerkan sering kita jumpai di kehidupan bermasyarakat seperti kondisi pasar, pemandangan alam, lukisan binatang seperti bebek, jago, ikan koi, panen raya, hingga lukisan para tokoh. Masing-masing pelukis mempunyai ciri khas atau spesialis lukisan sendiri, seperti pelukis Agus Salim atau dikenal Agus Bebek yang kerap melukis binatang bebek. Pameran lukisan ini tidak hanya bisa menghibur dari kepenatan selama perjalanan tol, namun jika tertarik pengunjung res area bisa membawa pulang lukisan yang diinginkan dengan membeli di galeri tersebut. Pameran ini memberi motivasi kepada seniman-seniman. Saya mengajak kurang lebih sembilan seniman dari berbagai daerah dan saya sendiri lukis bebek. Jadi orang manggil biasanya lukis bebek untuk membuka wacana baru, kalau res area itu untuk pameran bisa maksimal dan bisa positif. Untuk harga lukisan beragam mulai dari 1,5 juta hingga 70 juta rupiah. Pameran lukisan ini akan dikelar selama 2 bulan ke depan, jadi hingga tanggal 29 Maret 2022. Kayaknya ini pertama deh ada pameran seperti ini di res area. Dari sekian banyak lukis yang paling disukai? Kalau saya jujur ikan kohi yang di depan sana tadi mbak. Diharapkan pameran lukisan yang dikelar di res area jalan tol menjadi langkah yang tepat untuk menjadi ajang bagi para pelukis untuk menggelar karyanya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.